Ternyata, kesolehan anak-anak nanti setelah dilahirkan, itu bergantung pada tiga proses ini. Kalau ibu tidak menjalani tiga proses ini dengan baik, maka nanti saat dia terlahir tidak mudah untuk mengembalikan itu. Ibu ingin anaknya pintar. Pintarnya tidak main-main, karena pintar dari segi ingatan dibagi empat bagian oleh orang sekarang. Cepat ingat, lambat lupa. Itu bagus? Dua, cepat ingat, cepat lupa. Agak repot? Tiga, lambat ingat, lambat lupa. Tiga, itu tidak apa-apa. Empat, ini agak repot. Lambat ingat, cepat lupa. Ternyata ibu, salah satunya, setiap ibu-ibu muslimah yang muslim-muslim pada saat itu, diminta oleh Nabi SAW memaksimalkan tiga fase tadi. Dan terlahirlah generasi yang kelima dari segi kepintaran. Cepat ingat, sulit lupa. Jadi orang yang kelima ini, bukan ingin ingat, ingin lupa, susah bu. Ini yang kelima. Apa rahasianya? Satu, dalam masa kandungan, orang tuanya, khusus ibu, itu seringkali meningkatkan amal salih. Lihat baik-baik, Quran 7, 189. Ada isyarat di ayat ini, kalau fase kandungan sedang dialami, maka orang tua, terkhusus ibu, ataupun calon ayah, paling minimal, paling minimal, itu memperbanyak doa kepada Allah SWT, supaya anaknya terlahir dalam keadaan yang salih. Yang tidak dimiliki oleh laki-laki, jika dalam masa kandungan itu, maka perbanyaklah perbuatan-perbuatan baik. Itu langsung diberikan, diamalkan oleh ibu. Petunjuknya cuma di Islam. Ibu rajin baca Quran, rajin baca Quran, meningkatkan amal salih, rajin tahajud, rajin puasa. Yang potensi di tiga fase ini, untuk mewariskan genetik berupa mitokondria, membentuk anak yang hebat. Hebat intelektualitasnya, emosionalnya, plus juga intelektualnya. Tolong manfaatkan ini. Dan kalau ibu berjuang memberikan yang terbaik di masa itu, maka, Masya Allah, perbaruannya surga. Wafatnya langsung syahada. Syahid. Kalau ibu amal salihnya sedikit, amal salihnya banyak, wafat saat mengandung, wafat saat melahirkan, wafat misalnya saat menyusui, maka mohon maaf, itu nilainya sama dengan syuhada. Wafat dalam keadaan syahid seperti orang berjuang di jalan Allah SWT.